Intro Halo peserta didik semuanya Pertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu Jadi pada video kali ini Saya akan menjelaskan tentang Sejarah Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Dimana pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Pandembos Beliau menerapkan suatu sistem yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia Sistem itu adalah sistem tanam paksa Sistem ini banyak merebut korban jiwa Maupun kerugian secara moral dan material rakyat Indonesia Hingga nanti muncullah tokoh kaum intelektual Belanda Hingga dinamakanlah politik etis Politik etis adalah politik balas budi atas apa yang Belanda lakukan Terhadap Indonesia yaitu sistem tanam paksa tadi Jadi supaya Anda lebih paham tentang Masa sejarah Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia Silahkan kamu simak penjelasan video berikut ini Pembahasan kita adalah Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Dimana pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda ini Ditandai dengan masa pemerintahan Pandembos Dimana Pandembos ini mengajukan diri kepada Raja Belanda Tentang cara-cara melaksanakan politik kolonial Hindia Belanda di Indonesia Usul itu antara lain bagaimana menghasilkan lebih banyak produk tanaman yang dapat laku dijual di pasaran dunia Konsep Pandembos ini kemudian dikenal dengan sistem kultur stelsel atau tanam paksa Harapannya adalah perekonomian Belanda dapat pulih dengan cepat Raja Belanda yaitu Raja William setuju Dan pada tahun 1830 Pandembos diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Indonesia Sehingga resmilah Pandembos menerapkan suatu sistem yang sangat-sangat memperlakukan buruk rakyat Indonesia Yaitu sistem tanam paksa Tentu kita bertanya Apa tujuan, apa latar belakang Belanda melaksanakan tanam paksa ataupun sistem kultur stelsel Yang pertama adalah tujuannya untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong Seperti yang kita ketahui Belanda mengalami yang namanya depisit keuangan Akibat adanya juga Perang Padri maupun Perang Diponegoro Yang konon katanya menghabiskan biaya yang cukup besar Karena kita tahu tuanku Imam Boncol maupun Pangeran Diponegoro Memberikan perlawanan yang sangat-sangat gigih dalam perlawan Belanda Belanda juga banyak kehilangan keuntungan dari sektor industri Karena kehilangan wilayah Belgia Makanya Belanda mengalami yang namanya depisit keuangan sehingga harus menghasilkan uang Yang kedua, membantu Belanda membayar hutang-hutang akibat peperangan Itulah yang saya sebutkan tadi Memberikan bantuan dana untuk pembiayaan peperangan di Eropa dan Indonesia Jadi Belanda selain berperang di Indonesia Mereka juga berperang di Eropa Yang tentu sangat membutuhkan biaya Yang terakhir adalah merauk keuntungan besar-besaran bagi pemerintah Belanda Jadi tujuan daripada sistem tenang paksa ini lebih kepada tujuan ekonomi Yaitu menghasilkan uang yang sangat banyak Sekarang kita lihat bagaimana sistem pelaksanaan sistem tanam paksa tersebut Ataupun kulsur stelsel ini Kita lihat disini ada beberapa aturan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa Yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk menanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia Artinya tidak semua tanam yang boleh ditanam Yang kedua, tanah pertanian untuk tujuan tanam paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa Waktu dan pekerjaan untuk menanam tanaman paksa tadi tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi milik penduduk itu sendiri Dan yang terakhir, tanah yang digunakan untuk menanam tanaman laku ekspor tadi dibebaskan dari yang namanya pajak Yang selanjutnya, aturan daripada tanam paksa adalah Bila ada kelebihan hasil dari produksi tanaman laku ekspor tadi Diluar ketentuan yang telah disepakati di awal Maka hasil tersebut akan diserahkan kepada masyarakat Hindia Belanda Kerugian gagal panen akibat bencana alam ataupun tanaman terserang hama akan ditanggung oleh pemerintah Belanda Katanya Pelaksanaan sistem kultivasi ataupun sistem tanam paksa ini diserahkan dan diawasi oleh kepala desa Sementara pemerintah Hindia Belanda hanya sebagai pengawas ataupun pengontrol daripada jalannya sistem ini Yang terakhir adalah penduduk yang bukan petani ataupun yang tidak memiliki tanah Itu bekerja di ladang pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun Mungkin maksud Belanda di sini bukan 65 hari Melainkan 365 hari Tapi yang terjadi di lapangan adalah sistem tanam paksa ini melenceng dari yang telah disepakati Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal Contohnya adalah pelaksanaan sistem tanam paksa Didasarkan atas unsur paksaan Lahan untuk tanam paksa dipilih tanah yang paling subur Ingat, tidak semua tanah tapi mana tanah paling subur itulah yang dijadikan untuk tanam paksa Pegawai, bupati, dan kepala desa mereka sengaja melakukan penyimpangan dengan mendapatkan bonus presentasi penjualan tanaman ekspor Artinya apa? Artinya para pegawai, kepala desa, dan bupati mereka melaksanakan yang namanya kejar setoran Untuk mendapatkan bonus dari pemerintah Belanda Sehingga yang menderita adalah rakyat Sementara dalam proses panen Pemerintah India Belanda sama sekali tidak pernah mengembalikan kelebihan hasil panen Ingat, tidak pernah mengembalikan hasil panen Malah yang ada, kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab petani Padahal di kesepakatan awal tadi Bahwa kegagalan panen akan ditanggung oleh India Belanda Para petani tidak memiliki tanah dipaksa bekerja selama setahun penuh Inilah yang saya katakan Bukan bekerja 65 hari, melainkan 365 hari Jadi sangat jauh kenyataan dengan apa yang disepakati Ini adalah penyelewengan yang terjadi pada sistem tanam paksa Yang sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia Sistem tanam paksa ataupun kultur stelsel ini Memberikan sangat banyak keuntungan pada negara induk yaitu Belanda Keuntungannya adalah kerajaan Belanda dapat membayar semua hutang mereka Ingat, semua hutang mereka Dan dapat mengisi kembali kas kerajaannya Bayangkan, dari yang awalnya defisit Dapat membayar hutang, bahkan dapat mengisi pundi-pundi kas Ini adalah sistem kegilaan yang dilakukan oleh bangsa Belanda Terhadap rakyat Indonesia Tercatat, sejak 10 tahun sistem tanam paksa diterapkan Kerajaan Belanda berhasil menaikkan rata-rata ekspor Hindia Belanda sebesar 14% Bila ditotalkan, selama 4 dekade sistem tanam paksa tercatat Menyumbang 800 juta gulden pada kas kerajaan Belanda Jadi menyumbang 800 juta gulden pada kerajaan Belanda Itulah keuntungan yang didapatkan oleh kerajaan Belanda atas tanam paksa di Indonesia Belanda juga membangun benteng-benteng pertahanan Terusan-terusan maupun jalan kereta api Yang hasilnya itu diambil dari keuntungan tanam paksa Jadi Belanda dapat membangun kota mereka di Belanda di Eropa sana Dengan hasil daripada kerja keras masyarakat Indonesia Ini adalah kesenangan di atas penderitaan orang lain Sungguh tidak memanusiawi Sekarang pertanyaan kita adalah Adakah keuntungan yang didapat oleh bangsa Indonesia dari sistem ini Sistem yang sangat merugikan bangsa kita Ya mungkin jawabannya ada meskipun sangat sedikit Satu-satunya keuntungan rakyat Indonesia adalah Mereka mengenal jenis tanaman baru seperti kopi, indigo Dan dibangunnya sistem irigasi yang dapat digunakan untuk kemudian hari Bahkan ada juga nanti rel kereta api Hanya itulah untung yang kita dapatkan Sementara banyak terjadi yang namanya kelaparan, bencana Maupun nanti bencana kelaparan, bencana akibat kerja-kerja paksa lainnya Itu sangat memberatkan bangsa Indonesia Hingga suatu hari muncullah yang namanya zaman liberal Apa itu zaman liberal kolonial Hindia Belanda Jadi zaman liberal ini adalah munculnya golongan liberal yang kurang bersimpati Terhadap sistem tanam paksa milik Belanda Jadi mereka menentang yang namanya sistem tanam paksa ini karena kurang manusiawi Hingga suatu saat golongan liberal ini memenangkan kursi parlemen di Belanda Sehingga mereka menyuruh bahwa tanah jajahan itu lebih baik diberikan kepada pihak swasta untuk dikelola Itulah nanti Indonesia memasuki suatu babak baru yaitu zaman liberal, zaman kolonial Hindia Belanda Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan kita setelah zaman liberal kolonial Hindia Belanda Yang pertama kita lihat rakyat Indonesia tetap menderita karena pertanian semakin merosot Yang kedua alat transportasi tradisional seperti gerobak maupun yang lain-lain semakin terdesak oleh alat yang lebih modern Pelaksanaan kerja paksa dalam membangun jalan raya, jembatan maupun pos-pos pertahanan saluran irigasi milik Belanda Sangat menyengsarakan rakyat Indonesia Tenaga buru yang ada di perkebunan di Delhi, di Sumatera Utara menjadi kuli kontrak Inilah resmi Indonesia mengenal yang namanya sistem kuli kontrak Di samping kerja paksa, rakyat juga harus membayar pajak Sementara hasil pertanian di sini sangat menurun Jadi artinya zaman daripada panden bos maupun zaman liberal ini tidak ada bedanya Sama-sama negara Indonesia ataupun rakyat Indonesia tetap sangat menderita Hingga muncullah suatu ketika muncullah sesuatu yang disebut dengan politik etis Apa itu politik etis? Politik etis adalah politik balas budi Ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda Sejak 17 September 1901 Politik etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia kita Di zaman penjajahan Belanda Jadi politik etis ini adalah secerca harapan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Atas penjajahan Belanda Dan hal inilah yang membukakan pintu untuk Indonesia mendapatkan pendidikan Dan bahkan kemerdekaan kita itu sendiri Bagaimana pelaksanaan politik etis di Indonesia? Jadi kita lihat dulu bagaimana sejarah munculnya politik etis ini Kekejaman kolonial Belanda di Indonesia tentu mendapat kritikan keras daripada aktivis Belanda di Eropa sana Banyak toko Belanda, toko intelektual ataupun cedikiawan di Belanda sana Yang menolak daripada sistem tanam paksa ini yang sangat menyesarakan rakyat Toko-toko itu antara lain Pandenberg, Pandepenter, The Wall, Baron van Hovel, dan Van de Hem Mereka sama-sama menolak adanya sistem tanam paksa Bahkan salah satu tokohnya yaitu Pandepenter menulis artikel yang berjudul EN RS School Ataupun jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah hutang kehormatan Yang dimuat nantinya di majalah The Gips di Eropa Tulisan ini menggemparkan Eropa dan bahkan menyudutkan Belanda Sehingga nantinya isi daripada Pandepenter ini tulisannya adalah Pemerintah Belanda harus mengembalikan keuntungan atas apa yang mereka terima selama ini melalui yang namanya sistem tanam paksa Itu yang dituntut oleh Pandepenter, orang Belanda sendiri Kritikan lain yang berasal daripada orang Belanda adalah dari Van Kol Yang merupakan golongan sosialis daripada Belanda Van Kol mengatakan bahwa Indonesia mengalami politik yang namanya dry neck Ataupun penghisapan Ibaratkan seperti Dracula ataupun pampir Dihisap darahnya Sehingga perekonomian Indonesia merosot Bahkan sedangkan The Wall berpendapat bahwa sejak POC hingga masa liberal Bayangkan Indonesia berhak atas uang sebesar 528 juta gulden dari Belanda Atau 1585 juta gulden setelah dibungakan Jika dihitung-hitung itu uang yang sangat banyak Bahkan itu menjadi ratusan triliun Apa yang menjadi isi daripada politik etis ini? Jadi politik etis ini terangkum dalam program yang disebut dengan trias van de venter Tri van de venter atau tiga pemikiran van de venter Dimana tiga itu adalah irigasi, emigrasi, dan edukasi Irigasi disini artinya adalah pengairan Pengairan sawah-sawah yang ada di Indonesia Pemerintah Hindia Belanda disini berhasil membangun pengairan-pengairan nantinya Yang kedua adalah imigrasi Melalui imigrasi pemerintah Hindia Belanda akan mengajak penduduk Hindia Belanda untuk bertransmigrasi Untuk mengurangi kepadatan penduduk Ini terutama adalah penduduk Pulau Jawa yang dimana kita tahu penduduk Pulau Jawa itu sangat padat Sehingga dilakukanlah pemindahan penduduk dari yang padat ke tempat yang lebih jarang Yang terakhir adalah edukasi Pemerintah Hindia Belanda akan memperluas bidang pengajaran dan penyelidikan bagi bumi putra di Hindia Belanda Itu adalah janji daripada Ratu Belanda Apa dampak positif daripada politik etis? Tentu inilah yang saya katakan tadi secerca harapan yang didapatkan oleh Indonesia atas penjajahan Belanda Dari ketiga program Trias Pandepenter tadi Hanya satulah yang paling-paling berhasil dirasakan oleh Indonesia Yaitu edukasi ataupun pendidikan Merupakan bidang yang paling signifikan Politik etis juga mendorong didirikannya sebuah sekolah kedokteran yang kita kenal dengan Stofia Kamu tahu Stofia ini adalah tempat atau sekolah yang melahirkan orang-orang Ataupun pemuda-pemudi yang disebut sebagai organisasi pertama di Indonesia Yaitu Budi Utomo Jadi mereka ini dilahirkan atas politik etis Jadi kalau tidak ada politik etis mungkin kita bisa lebih lama lagi dijajah oleh Belanda Catatan dari segala keseluruhan pelaksanaan politik etis bagaimana? Jadi catatannya adalah kegagalan politik etis itu sendiri Kenapa mengalami kegagalan? Karena ada beberapa faktor ataupun fakta yang bisa kita temukan Yaitu yang pertama hanya pemerintah Belanda yang memperoleh keuntungan Karena rakyat Indonesia tetap saja menderita Kenapa saya katakan menderita? Seperti yang namanya irigasi Hanya tanah-tanah milik kolonel Belanda dan para pejabat saja lah yang mendapat irigasi Sedangkan tanah orang biasa tidak mendapat irigasi Dan masih banyak penelewengan lainnya Yang kedua Hanya sebagian peribumi yang memperoleh kesejahteraan Pada pegawai pemerintahan lah yang mendapat kesejahteraan itu Sedangkan masyarakat biasa tidak mendapat kesejahteraan Yang ketiga Pegawai peribumi hanya digunakan sebagai alat demi kepentingan Belanda Jadi ingat awalnya Belanda bertujuan menyekolahkan kita supaya mereka mendapat pegawai yang dapat digaji dengan mudah Tapi nantinya hal ini kita gunakan untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia Yang terakhir adalah program edukasi Yang awalnya ditujukan untuk semua golongan pada hakikatnya didominasi oleh orang-orang kaya Atau kalangan bangsawan saja Jadi sebenarnya inilah yang memunculkan yang namanya golongan priai Kamu tahu golongan priai adalah golongan bangsawan Tapi tidak masalah golongan bangsawan itu tetap saja memikirkan kemerdekaan Indonesia Jadi itu dia tadi penjelasan tentang masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana sistem politik tanam paksa di Indonesia Yang diterapkan oleh Pandek Bos Sangat menyedihkan bukan? Jadi itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil sebagai bangsa Indonesia di masa kini Jangan sampai negara kita jatuh ke tangan bangsa penjajah Jadi kamu harus rajin belajar dan tetap semangat Jadi sekian yang dapat Sertunal sampaikan Saya ucapkan terima kasih